Sampai jumpa di video selanjutnya Jules Conde ungkap dampak atas kegagalan pindah ke Chelsea Back tengah, Sevilla Jules Conde mengungkapkan bahwa dirinya terpengaruh dengan kegagalannya pindah ke Chelsea pada bursa transfer musim panas kemarin Chelsea dan Sevilla sebelumnya telah mencapai kesepakatan soal biaya transfer Conde Namun Sevilla tiba-tiba menaikkan harga menjadi 68,5 juta pound sterling The Blues menolak untuk memenuhi permintaan baru dari Sevilla tersebut Alhasil Conde pun pada akhirnya tetap bertahan di La Liga Conde tidak memungkiri bahwa kegagalan transfernya ke Chelsea membuat dirinya terpengaruh Namun pemain asal Perancis tersebut mengaku sudah berhasil mengatasinya Ya sedikit tetapi sekarang saya sudah bisa mengatasinya Kata Conde kepada Telefood Maaf Barcelona, Liverpool tak berniat lepas Thiago Beberapa waktu lalu muncul kabar yang mengatakan Thiago Alcantara siap untuk pulang ke Barcelona Pasalnya yang disebut ingin sekali lagi merasakan kesuksesan bersama sang mantan Selain itu Thiago juga dilaporkan tak betah di Liverpool Sebab ia merasa kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Inggris Akan tetapi kini ada kabar buruk bagi Barcelona Liverpool disebut tak ingin melepas Thiago Alcantara Liverpool sendiri memang wajar saja apabila tak mau melepas Thiago Alcantara ke Barcelona Sebab stok kelandang mereka bisa dibilang pas-pasan Parahnya lagi sejumlah pemainnya kerap tumbang karena cedera PSG siap lepas Neymar ke Barcelona Dalam laporan El Nacional, PSG kabarnya bersedia menjual Neymar Dan Barcelona disebut-sebut menjadi klub yang siap ditawarkan Les Parisiens Adapun alasan PSG melepasnya adalah alasan performa Pemain Brazil itu baru membuat 3 gol dari 11 penampilannya sejauh ini Faktor gaji juga membuat PSG kabarnya ingin melepas Neymar PSG kabarnya ingin lebih mempertahankan Kylian Mbappe Sementara Barcelona disebut tak akan tertarik membawa Neymar pulang Gendati berminat, masalah keuangan, memaksa Blaugrana menahan diri membeli pemain Cari pengganti Sokjer, MU mulai gelar nego dengan Zinedine Zidane Raksasa Premier League Manchester United digabarkan mulai menggelar proses pembicaraan Dengan Zinedine Zidane terkait kemungkinan menggantikan oleh Gunnar Sokjer Kini seperti dilansir The Sunday Times Kekesalan petinggi Manchester United terhadap kinerja Sokjer mulai memuncak Dan mereka pun serius mempertimbangkan untuk memecat Sokjer Lebih lanjut, Manchester United dikabarkan siap meminta bantuan terhadap dua bintang mereka Yanni Cristiano Ronaldo dan Rafael Varane dalam usaha menggait Zidane Ronaldo dan Varane memang memiliki hubungan cukup dekat dengan Zidane Mengingat keduanya pernah menjadi andalan Zizou di Real Madrid Legenda Arsenal sarankan The Gunners angkut Donny van de Beek dari MU Ex-tracker Arsenal Kevin Campbell memberi saran kepada mantan timnya untuk merekrut gelandang Donny van de Beek dari sang rival Manchester United Van de Beek pun diakini akan memilih untuk hengkang pada Januari nanti Campbell merasa bahwa Arsenal bisa memanfaatkan situasi ini dengan memboyong sang gelandang Cameret Stadium Pada akhirnya, apa gunanya memiliki pemain yang tidak bahagia dan tentu saja oleh tidak menyukainya Saya pikir pemuda ini memiliki kemampuan super Memiliki sikap yang hebat tetapi dia perlu bermain Tutur Campbell Cristiano Ronaldo dalam periode terburuknya Portugal kandas di tangan Serbia 1-2 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Dilansir dari Skouka, Cristiano Ronaldo tak mampu berbuat banyak di liga tersebut Selanjutnya lagi, Ronaldo gagal pula melepaskan tembakan mengarah ke gawang Inilah kali pertama Ronaldo tidak melepas tembakan mengarah ke gawang di laga kualifikasi Piala Dunia 2022 Bukan cuma itu, Cristiano Ronaldo lagi mejan di tiga laga terakhir Riani 1 di Liga Inggris dan 2 di kualifikasi Piala Dunia 2022 CR7 tidak bikin gol dalam tiga laga berturut-turut itu Portugal buruk sepanjang laga, bukan cuma menit akhir Bernardo Silva mengakui Portugal tidak bermain maksimal dalam kekalahan 1-2 dari Serbia Silva bermain jadi starter dalam pertandingan kali ini Tetapi dia mengakui permainan tim tidak maksimal sejak awal Portugal kebobolan di menit akhir tetapi mereka sudah tampil buruk sejak awal Kesalahan tidak hanya terjadi di menit-menit akhir tetapi sudah terjadi sepanjang laga Kami tidak bisa membawa bola atau mendominasi pertandingan, kata Silva kepada UEFA Dengan kekalahan ini, Portugal harus melewati satu tahap lagi untuk lolos keputaran final Piala Dunia 2022 Mereka akan menempuh babak play-off di bulan Maret 2022 mendatang Kroasia diuntungkan gol bunuh diri, begini kata Modric Gol bunuh diri itu jadi pembeda kedua tim Kroasia finish di peringkat pertama dengan 23 poin Rusia jadi runner-up dengan 22 poin Artinya Kroasia dianggap cukup beruntung dengan gol bunuh diri tersebut Tetapi Luka Modric tidak setuju Modric mengakui gol bunuh diri tersebut terbilang beruntung Tetapi bukan berarti Kroasia tidak layak lolos Mereka bermain lebih baik dan pantas menang Pada akhirnya kami sedikit beruntung dengan gol bunuh diri dari lawan Tetapi kami layak mendapatkan kemenangan itu dengan cara bermain kami Ujar Modric Spanyol lolos Sergio Busquets tegaskan kunci kesabaran Kapten Spanyol Sergio Busquets memuji ketangguhan rekan-rekannya dalam upaya mendapatkan slot di Piala Dunia 2022 Dia tahu Spanyol harus berjuang keras Menurut Busquets kemenangan atas Wedia ini diraih lewat ketangguhan dan kesabaran Laga berjalan alot Kesabaran Spanyol berujung pada gol tunggal Morata yang jadi penentu Kami bekerja keras sebagai tim dan kami melakukannya dengan sangat baik Kami mendominasi pertandingan dan saya senang kami bisa ke Piala Dunia Ujar Busquets di Football España Harry Kane kejar rekor gol, Shotgat tidak beri jaminan main, mengapa? Harry Kane dikabarkan telah memohon pada Jared Shotgat untuk diberi kesempatan bermain dalam duel Inggris kontra San Marino Kane sedang berusaha mengejar rekor gol Kane sudah mencetak total 12 gol untuk Inggris di tahun 2021 Dia bisa memecahkan rekor jika bisa menambah koleksi golnya Masalahnya, duel kontra San Marino adalah laga internasional terakhir tahun ini Kendati demikian, Shotgat tetap mengutamakan kemenangan tim Kane memang ingin bermain, tetapi yang lebih penting adalah Inggris memastikan kemenangan dan lolos keputaran final Piala Dunia 2022 Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasti Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasti Tentunya di Spasti Football News dan Spasti Tonight See you!